4,5 jam diperiksa polisi, Wanda Hamidah. Ini demi kepentingan terbaik anak. Wanda Hamidah telah menyelesaikan pemeriksaan di Polres Metro Depok terkait laporan mantan suaminya Daniel Patrick Sult-Hadi atas dugaan perusahaan fasilitas rumah, Senin tanggal 30 Mei tahun 2022. Hari ini saya memenuhi panggilan klarifikasi, ujar Wanda Hamidah usai diperiksa. Diperiksa selama 4,5 jam, Wanda Hamidah mendapat sekitar 19 pertanyaan dari penyidik Polres Metro Depok terkait dugaan perusahaan fasilitas rumah yang dia lakukan di kediaman Daniel Patrick Sult-Hadi. Jadi terkait peristiwa dan latar belakang kenapa dia melakukan itu, tutur kuasa hukum Wanda Hamidah, Tegar Putuhena. Sayang, Wanda Hamidah setelahnya tak banyak memberikan keterangan seputar laporan Daniel Patrick Sult-Hadi. Ia hanya meminta doa agar diberikan yang terbaik dalam melewati masalah. Semoga ini bisa diselesaikan sebaik-baiknya, kata perempuan 44 tahun. Yang pasti, Wanda Hamidah telah membuktikan janji bahwa dirinya siap kooperatif atas upaya hukum yang ditempuh Daniel Patrick Sult-Hadi dengan datang memenuhi panggilan pemeriksaan. Ini demi kepentingan terbaik anak, tegasnya. Daniel Patrick Sult-Hadi melaporkan Wanda Hamidah atas dugaan perusahaan fasilitas rumah, masuk pekarangan orang lain tanpa izin dan penistaan. Dalam laporan tersebut, Daniel menerangkan bahwa peristiwa terjadi pada tanggal 15 Mei tahun 2022. Di mana Wanda datang kekediamannya dan memecahkan kaca rumah serta merusak pekarangan. Oleh penyidik Polres Metro Depok, laporan Daniel Patrick Sult-Hadi terhadap Wanda Hamidah diterima pada tanggal 17 Mei tahun 2022. Sang politisi dikenakan pasal 406, pasal 167 dan pasal 335 ayat 2 KUHP. Menanggapi laporan Daniel Patrick Sult-Hadi, Wanda Hamidah lewat Instagram membenarkan hal tersebut. Ia mengaku frustasi karena Daniel tak kunjung memulangkan anak mereka Malakai Ali Sult-Hadi hingga batas waktu yang ditentukan. Wanda Hamidah sendiri sudah meminta maaf atas tindakan merusak fasilitas rumah Daniel Patrick Sult-Hadi dan siap mengganti kerugian. Namun Daniel tetap memilih melanjutkan proses hukum. Terima kasih telah menonton!